Pertama, ratusan guru di Payakumbu ikuti uji swab yang dilaksanakan oleh pemerintah kota setempat. Kota Batia ini belum memulai proses belajar-mengajar di tahun ajaran baru ini, menunggu keluarnya hasil uji swab dari Laboratorium Universitas Andalas, Padang. Meski daerah lain telah memulai tahun ajaran baru untuk peserta didik, namun kota Payakumbu belum memulainya sama sekali. Keputusan untuk dimulainya tahun ajaran baru akan diumumkan oleh pemerintah setempat, setelah Laboratorium Universitas Andalas mengeluarkan hasil uji swab terhadap ratusan guru di daerah tersebut. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Payakumbu melakukan uji swab terhadap ratusan orang guru yang mengajar di tingkat paut, TK, SD, dan SMP. Uji swab ini dilaksanakan selama 3 hari di kawasan Bukit Sibalwi, dan berakhir pada hari ini. Uji swab ini diprioritaskan bagi guru yang berusia lebih dari 45 tahun, dan dibagi dalam 3 tahap. Untuk tahap pertama, seluruh guru yang mengajar di tingkat SMP, hari kedua untuk guru-guru SD. Dan hari ini merupakan hari terakhir, uji swab akan dilakukan untuk guru-guru yang mengajar di TK dan paut, dengan jumlah keseluruhan sekitar 750 orang guru. Sedangkan untuk guru-guru yang mengajar di tingkat SMA, pemerintah Payakumbu masih melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Kita tetapkan guru, karena memang guru, walaupun sekarang belum ada rencana sekolah akan dibuka oleh Pempo, namun guru-guru ini merupakan nantinya orang-orang yang akan terbuka di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kita laksanakan dalam 3 hari ini, di hari pertama itu adalah guru SMP, di hari kedua itu juga adalah guru SD, dan hari ketiga ini adalah guru PAUTK untuk SMA memang masih dalam pembicaraan, karena itu kita harus koordinasi dengan provinsi. Kalau target kita ada sekitar 790 orang. Hasil dari uji swab ini akan menjadi dasar bagi pemerintah Payakumbu untuk memulai tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Di Payakumbu terdapat sekitar 1.800 orang guru, yang terdiri dari guru PNS sebanyak 1.200 orang, dan sisanya sekitar 600 orang merupakan guru honorer. Rencananya seluruh guru di kota ini akan mengikuti uji swab. Sri Louis melaporkan dari Payakumbu.